selamat menikmati di pangkatkan 402 kali akar 3 plus akar 2 di pangkatkan 402 juga ini akan didapat berapa? Nah, untuk ini sebelum kita melanjutkan apabila nanti Anda menonton dan Anda suka dengan cara yang Pak Yudh sampaikan ini silahkan di subscribe, like, dan diberi komentar jangan sia-siakan kesempatan ini oleh karena ini agak sedikit hot tapi tidak apa-apa bukan berarti sulit mari kita mulai kita perhatikan bahwa di sini adalah pangkatnya sama 402 402 itu sebagai pangkat dari kedua bilangan ini dan ini bisa diubah menjadi seperti begini menjadi akar 3 dikurangi 2 akar 3 minus 2 yang ini ya kali akar 3 plus 2 yang ini itu dipangkatkan 402 jadi ini bisa diubah menjadi seperti begini nah kemudian kita lihat ini ini adalah bentuk selisih 2 kuadrat hasil kali atau itu selisih 2 kuadrat yang satu negatif yang satu positif ini bilangan-bilangannya sama pangkatnya 402 kita lanjutkan sekarang berarti kalau begitu hasil kali dari akar 3 minus 2 kali akar 3 plus 2 adalah akar 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat ini hasilnya kemudian inilah yang dipangkatkan 402 nah begitu ini adalah selisih 2 kuadrat nah sekarang berapakah ini akar 3 dikuadratkan dikurangi 2 dikuadratkan jadi kalau akar 3 dikuadratkan itu adalah 3 kemudian 2 dikuadratkan itu 4 gitu ya 4 kemudian inilah yang dipangkatkan 402 begitu jadi sekarang tinggal kita mengurangi 3 oleh 4 3 oleh 4 itu berapa kalau kita kurangi kalau 3 dikurangi 4 itu adalah minus 1 minus 1 dipangkatkan 402 ya kita lanjutkan dipangkatkan 402 sekarang coba lihat minus 1 dipangkatkan 402 itu kan sama saja artinya dengan minus 1 kali minus 1 kali minus 1 kali minus 1 sebanyak 402 langkah 402 kali nah kemudian yang harus kita perhatikan juga adalah disini bilangannya bilangan 402 bilangan pangkat yang 402 ini adalah bilangan genap jadi kalau sebuah bilangan negatif disini bilangan negatifnya adalah minus 1 dipangkatkan bilangannya genap itu hasilnya pasti positif contoh misalnya contoh kalau misalnya disini ya contoh ambilkan contoh misalnya ya contoh disini minus 6 dipangkatkan 2 ini bilangan genap kan berarti minus 6 kali minus 6 dan kalau minus 6 kali minus 6 itu kan sama dengan positif 36 ini nah itu akan kita berlakukan disini kita berlakukan disini minus 1 dipangkatkan 402 dan 402 ini adalah bilangan genap maka hasilnya adalah 1 ya nah jadi kalau begitu kalau kita runut dari atas lagi bahwa akar 3 minus akar 2 pangkat 402 kali akar 3 plus 2 dipangkatkan 402 kita ulang kita ulang akar 3 dikurangi 2 pangkat 402 kali akar 3 plus 2 dipangkatkan 402 kita ubah menjadi seperti begini oleh karena apa oleh karena ini pangkatnya sama sehingga tinggal ini dikalikan dengan ini ini adalah 3 akar 2 min 2 ulangi yang ini adalah akar 3 minus 2 yang ini akar 3 plus 2 kemudian dipangkatkan 402 sekarang ini adalah bentuk dari selisih 2 kuadrat oleh karena itu hasil kalinya adalah suku pertama dikuadratkan akar 3 dikuadratkan dikurangi suku kedua ini juga suku kedua dikuadratkan yang pangkat 402 kemudian di sini akar 3 dipangkatkan 2 itu didapat 3 2 dipangkatkan 2 itu didapat 4 pangkat 402 nah 3 dikurangi 4 itu minus 1 yang dipangkatkan 402 402 ini adalah bilangan genap sehingga kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan pangkatnya itu genap maka hasilnya akan positif nah di sini minus 1 dipangkatkan 402 itu adalah minus 1 kali minus 1 kali minus 1 sebanyak 402 kali dan hasilnya itu adalah 1 begitu ya iya terima kasih atas perhatiannya semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat terima kasih terima kasih terima kasih